9 Star Hegemon Body Arts Season 489 Berbagai Ketidakpuasan Otokratis Di belakang Huo Qian Wu, ada bulan yang cerah, menutupi langit, dengan rune tak berujung mengalir di atasnya, dan cahaya suci memerci ke langit. Huo Qian Wu berdiri di depannya, dan kecemerlangan ilahi yang tak berujung jatuh dari roulette, mencerminkan Huo Qian Wu seperti Dewi Suci. Sayangnya, wajah Dewi ini tidak terlalu tampan, dan agak menyeramkan. Ini adalah roulette of destiny, simbol status putra takdir, sinonim untuk tak terkalahkan, Long Chen, saudaraku yang baik, apakah kamu siap? Ketika dia melihat roulette takdir di belakang Huo Qian Wu, si Mu Jiang menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Huo Qian Wu saat ini adalah Huo Qian Wu yang asli. Namun, Long Chen tidak takut dengan tekanan putra takdir. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia bisa melarikan diri dan tidak mati di tangannya. Tapi Sing Wu Jiang sangat khawatir. Jika Long Chen menolak mundur dan pergi berperang dengan Huo Qian Wu, dia akan menderita kerugian besar. Roulette of destiny adalah impian banyak orang. Dengannya, itu setara dengan memulai perjalanan curang. Dengan itu, Anda bisa menjadi tak terkalahkan di dunia. Tak terhitung banyaknya orang yang melihat roda takdir milik Huo Qian Wu, karena pembangkit tenaga listrik di sini, kecuali beberapa orang di kuil api, belum pernah melihat roda takdir yang sebenarnya. Kekuatan takdir Orang-orang melihat ke roda takdir, dan dengan itu sebagai intinya, langit seperti air, membentuk riak, dan kekuatan takdir benar-benar membentuk cairan seperti legenda. Kalian pasti tahu bahwa force of destiny yang bisa digunakan oleh destiny dihadirkan dalam wujud gas, seperti asap dan kabut, namun meski begitu, bantuan force of destiny tetap membuat mereka semakin kuat, dan prestasi mereka pun melonjak. Di depanku, roda takdir muncul, dan kekuatan takdir memadat, membentuk riak. Kekuatan takdir saat ini bukan lagi perubahan kuantitatif sederhana. Ada celah dimensi. Di bawah restu roda takdir, Huo Qian Wu memandang Long Chen dan berkata dengan dingin, Apakah kamu sudah melihatnya? Ini adalah roda takdir yang tidak bisa dilihat banyak orang sepanjang hidup mereka. Itu adalah simbol tak terkalahkan dan takdir. Wakaf adalah pengenalan akan langit dan dunia. Dan jika Anda adalah manusia semut, bahkan jika Anda berkultivasi seumur hidup atau sepuluh kehidupan, Anda tidak dapat menyentuh kekuatannya. Jika Anda bisa melihatnya, Anda harus mati tanpa penyesalan. Petik 2 Suara Huo Qian Wu, dengan gema, bergema di setiap penjuru dunia. Saat ini, dia seperti dewa, dan dunia ini berada di bawah kendalinya. Tempat di mana kekuatan takdir dipengaruhi adalah wilayahnya, bahkan pembangkit tenaga listrik di luar langit ditekan oleh kekuatan takdir yang mengerikan. Dan Long Chen, yang berada di Inti Medan, harus berada di bawah tekanan seribu atau sepuluh ribu kali, tetapi Long Chen memikul bulan jahat lunas, dan menghadapi api Qian Wu yang memanggil rolet takdir, wajahnya masih ketenangan yang sama. Saya mengatakan bahwa saya diktator dan tidak patuh. Bahkan jika kamu memiliki rolet takdir, aku masih bisa menaklukkanmu. Long Chen berkata dengan ringan. Bagaimanapun, itu telah ditahan sekarang. Karena dia tidak dapat membantu Monian, Long Chen tidak terburu-buru. Adapun berburu harta karun, dia tidak memiliki banyak keinginan. Karena peruntungannya selalu buruk, daripada berburu harta karun, lebih baik tinggal di sini dan bertarung dengan Huo Qian Wu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang begitu kuat, yang juga menginspirasinya untuk bertarung. Arti, sebelumnya, Long Chen tidak ingin bertarung dengan Huo Qian Wu, karena Long Chen tidak ingin bertarung dengan seorang wanita di hatinya. Saya harus mengatakan, kali ini, Long Chen benar-benar kehilangan penglihatannya. Mungkin telah diincar oleh Tian Dao, persepsi Long Chen tentang Tian Dao menjadi semakin lamban, atau mungkin karena Long Chen bukan manusia takdir dan tidak begitu peka terhadap fluktuasi kekuatan takdir. Meskipun Huo Qian Wu menggunakan cambuk tulang Yan Long sebelumnya, Long Chen masih tidak menganggapnya sebagai lawan nyata, dan ingin menyingkirkannya dan membantu Mon Yan. Tetapi ketika Huo Qian Wu menunjukkan destini roulette, Long Chen akhirnya menyadari kengerian Huo Qian Wu, dan juga akhirnya mengerti mengapa Sing Wu Jiang bersusah payah untuk mengingatkannya bahwa dia harus berhati-hati terhadap putra takdir, dan lebih dari sekali mengisyaratkan mereka melarikan diri jika mereka tidak bisa mengalahkan anak takdir, yang tidak perlu malu. Sekarang dia akhirnya memahami kekhawatiran Sing Wu Jiang, tetapi yang tidak diketahui Sing Wu Jiang adalah bahwa Long Chen adalah tipe orang yang lebih cenderung termotivasi oleh semangat juang yang kuat saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Setelah Huo Qian Wu menunjukkan roulette takdir, darah di tubuh Long Chen mengalir, niat bertarung membara, dan bahkan matanya menjadi berbeda dari sebelumnya. Seekor katak di dasar sumur hanya memiliki pengetahuan sebanyak tamparan. Semakin sempit pengetahuannya, semakin percaya diri anda. Segera, anda akan membayar harga untuk kebodohan anda. Huo Qian Wu berkata dengan dingin. Tepuk-tepuk-tepuk. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Long Chen meletakkan bulan jahat lunas di bawah lengannya dan bertepuk tangan untuk Huo Qian Wu. Setelah tepuk tangan, dia meletakkan lunas bulan jahat di bahunya dan berkata, Aku tidak percaya kamu bisa mengucapkan kata-kata manusia, dan itu masuk akal. Jarang sekali anda mengevaluasi diri sendiri dengan sangat akurat. Ucapan Long Chen tiba-tiba menyebabkan kemarahan Huo Qian Wu meledak. Jelas, dalam hal memarahi orang, Paima tidak bisa mengejar Long Chen. Om! Roulette takdir di belakang Huo Qian Wu bergetar hebat. Di roulette, api tak berujung bersirkulasi, langit menyala, dan seluruh dunia berubah menjadi lautan api. Kekuatan takdir di seluruh dunia dipicu oleh pemikiran Huo Qian Wu, dan bahkan pembangkit tenaga listrik di luar langit bisa merasakan suhu tinggi yang mengerikan. Api macam apa ini? Beberapa orang dari luar berseru, langit bisa membuat jiwa bergetar, dan hampir akan terbakar. Jika anda berada di dalamnya gelombang meskipun tubuh dapat menahannya, jiwa tidak dapat membawanya, dan itu akan terbunuh dalam sekejap. Itu adalah Flame of Destiny, yang merupakan nyala api yang sangat menakutkan. Yang terpenting, ia memiliki efek amplifikasi yang mengerikan pada semua api di dunia. Bahkan jika itu adalah api binatang buas biasa, dengan restu dari nyala takdir, itu akan meledak ratusan kali, atau bahkan ribuan kali kekuatan. Ada orang kuatian Sheng yang menjelaskan. Semua orang tahu bahwa Huo Qian Wu adalah kesombongan kuil api. Kuil api memiliki benih api dan api yang tak ada habisnya, dan api yang dikuasai Huo Qian Wu pasti sangat menakutkan. Saat ini, apa yang Huo Qian Wu tunjukkan hanyalah api takdir, yang telah membuat banyak orang merasa ketakutan. Jika api takdir dipanggil, seberapa menakutkankah itu? Huo Qian Wu menyulut seluruh dunia. Di lautan api yang mengamuk, Longchen membawa bulan jahat lunas dan menatap Huo Qian Wu dengan tenang. Api yang menutupi langit tidak dapat menyebabkan fluktuasi emosi sedikitpun. Longchen memandang Huo Qian Wu dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, jangan membuat percobaan yang tidak masuk akal, dan jangan berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan saya hanya dengan sedikit usaha, itu hanya akan membuat Anda kalah. Kesempatan. Segera setelah saya bergerak, itu akan menggelegar. Saya tidak punya reservasi. Sebelum aku bisa menemukan jalanmu, semua kekuatan akan meledak. Ini satu-satunya kesempatanmu. Petik 2. Bodoh-bodoh. Huo Qian Wu memanggil Flame of Destiny. Niat aslinya adalah untuk menekan Longchen melalui api langit, dan menemukan kekurangan Longchen, tetapi dia tidak menyangka bahwa Longchen mengabaikan takdir dan kekuatan ilahinya, dan bahkan membuat ejekan. Seketika geram. Om. Banyak rune pada rolet takdir di belakang Huo Qian Wu menyala, menyatu menjadi burung dewa emas. Ketika burung dewa muncul, banyak orang kuat berseru. Bab 4882, Api Gagak Emas. Itu. Beberapa orang berseru ketika mereka melihat burung dewa di rolet emas. Seluruh tubuh burung dewa itu berwarna emas, seolah-olah terbuat dari emas. Sayapnya terbentang, menutupi langit dan matahari. Pada cakarnya yang tajam, hanya ada tiga jari kaki. Gagak emas berkaki tiga, api kelahirannya adalah api dari gagak emas. Melihat burung dewa, orang-orang segera mengenali api kelahiran Huo Qian Wu. Api gagak emas adalah cabang dari api matahari. Itu adalah cabang dari api matahari. Ini dapat dicapai dengan menanam terbalik, memahami matahari, dan menanam murbei yang sangat kental. Yang disebut mulberry di Siu Jing Mulberry mengacu pada pohon fusang kuno. Apakah itu api fusang atau api gagak emas? Itu bisa disebut api matahari. Dan matahari ini mengacu pada api matahari tertinggi, bukan api matahari pada daftar api surgawi, tetapi apakah itu api gagak emas atau api fusang? Jika Anda berlatih secara ekstrim, Anda akan memilikinya kesempatan untuk mencapai api matahari. Sebelum mereka mencapai api matahari, mereka akan mendapat penglihatan bahwa fusang dan gagak emas hidup berdampingan. Misalnya, pohon fusang kuno Longchen, dikatakan bahwa ketika tumbuh ekstrim, ia akan melahirkan totem gagak emas, memelihara gagak emas, dan mengolah matahari bersama. Demikian pula, ketika gagak emas berkultivasi secara ekstrim, ia akan melahirkan tulang kembang sepatu. Konon setiap gagak emas memiliki biji kembang sepatu di tubuhnya. Keluarga Jin Wu akan menggunakan fusang sebagai habitatnya, berkembang biak dan hidup bersama, serta membangun jalan matahari bersama. Menurut legenda, fusang dan Jin Wu adalah satu kembaran, dan tujuan akhir mereka adalah api matahari. Api gagak emas terlalu terkenal, dan api gagak emas, yang diberkati oleh api takdir, bahkan lebih membara. Ketika sayap gagak emas terbentang, cahaya ilahi penuh dengan cahaya, dan api serta hujan memercik. Cici Api dan hujan turun di langit, dan pesona gunung Tianmu terbakar menjadi lubang-lubang kecil. Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak orang berseru. Sayangnya, apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Meskipun hujan api membakar penghalang langit menjadi lubang-lubang kecil, bukaannya terlalu kecil untuk dilewati orang. Dan, begitu lubang-lubang kecil itu muncul, mereka dengan cepat diperbaiki, sehingga tidak ada waktu untuk bersiap sama sekali. Api gagak emas, dengan restu dari nyala api takdir, bahkan dapat membakar penghalang gunung Tianmu. Nyala api semacam ini bahkan akan membuat sage surgawi menjadi kuat. Long Chen, apakah Anda memiliki kata-kata terakhir untuk dijelaskan? Di belakang hujan Wu, gagak emas melebarkan sayapnya, membakar dunia, dia seperti dewa api, menatap Long Chen. Jika ini kartu truf terkuatmu, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Long Chen mendengus dingin, memegang tangan besar tulang naga si Yi Wei, dan tiba-tiba mengepalkannya. Pada saat yang sama, jubah hitamnya tidak berangin, rambut panjangnya berkibar perlahan, dan aura ganas dan pembunuh terus meningkat. Kematian sudah dekat, dan aku masih keras kepala, tapi aku tidak akan membunuhmu dengan satu gerakan. Saya akan membiarkan Anda merasakan rasa kengganan dan keputusasaan. Huo Qian Wu memberikan minuman dingin, menghadap Long Chen dengan satu tangan, dan tiba-tiba meraihnya. Om! Api seluruh dunia langsung mendidih, dan sebuah tangan besar menjulur dari dasar lautan api. Tangan besar itu menutupi seluruh dunia dalam sekejap, menyegel langit dan mengunci bumi, dan menangkap Long Chen di dalamnya. Serangan Huo Qian Wu menyebabkan banyak orang berseru. Meskipun ada banyak pemain kuat di lapangan, mereka belum pernah melihat serangan seluas itu. Serangan ini tidak mungkin dihindari. Panggilan! Kisaran serangan dari gerakan ini terlalu besar, tangan besar itu hampir seketika menjepit seluruh dunia di telapak tangannya, dan meraihnya bersama dengan Long Chen dan Huo Qian Wu. Namun, pada saat tangan besar itu dikepal, sosok Huo Qian Wu melewati tangan api besar itu, dan hanya Long Chen yang terjebak di tangan besar itu. Apakah satu gerakan akan segera berakhir? Banyak orang berseru bahwa bahkan orang bijak surgawi memiliki ide seperti itu, karena jika mereka adalah Long Chen, mereka tidak akan punya pilihan dalam menghadapi serangan area ultra lebar yang mengerikan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan, adalah dengan mengandalkan kekuatan sucinya sendiri untuk bertarung dengan sembrono. Ketika tangan besar yang menutupi langit dengan cepat menyusut ke jarak beberapa meter, teriakan menggelegar terdengar. Tubuh pertempuran naga merah, aktif. Kemudian raungan naga yang keras bergema selama sembilan hari, tangan besar itu bergetar hebat, dan kemudian meledak dengan keras. Apa? Di tengah seruan orang, pancaran darah menyebar, mendorong api yang tak berujung, dan lautan api terus mundur. Pada saat itu, orang melihat debu naga dengan baju besi bersisik berwarna darah, jubah berwarna darah di punggungnya, dan tubuh bermandikan api. Gerakannya. Bahkan jika saya melihat hukuman Longchen terhadap tubuh pertarungan naga merah, saya tidak bisa membantu tetapi mengecilkan pupil saya. Pada saat ini, nafas darah naga Longchen benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di Longchen, setiap sisik berwarna darah terbakar dengan api. Dalam nyala api, rune berbentuk naga yang aneh beredar. Pemaksaan disetidak dapat disembunyikan. Pada saat itu, cincin dewa di belakang Longchen beredar, dan naga raksasa berputar di dalam cincin dewa. Pada saat ini, dia bermandikan api naga berwarna darah, seolah-olah dirasuki oleh dewa naga, dan bahkan matanya dipenuhi dengan pola naga berwarna darah. Terus berkedip. Ini adalah tubuh tempur cilong saya dalam kondisi terkuat. Karena saya mempelajarinya, Anda adalah orang pertama yang mengizinkan saya menggunakannya. Dengan kata-kata Anda, jika Anda bisa mati di bawah gerakan ini, Anda harus bisa mengistirahatkan mata Anda. Sekarang, suara Longchen bergema di antara langit dan bumi. Pada saat ini, dia memandang rendah Jiutian dan memandang rendah dunia. Auranya tidak lebih lemah dari Huo Qianwu, yang diberkati oleh roulet takdir, bahkan lebih galak dan mendominasi. Ketika Longchen menerobos pukulan Huo Qianwu, bahkan murid wakil ketua Aula Kuil Api tiba-tiba menyusut. Kekuatan Longchen jauh melebihi harapannya. Ekspresi Jiang Yizu dan yang lainnya di Kuil Api juga berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Longchen begitu kuat. Bahkan jika Singwu Jiang tidak bergerak terakhir kali, dengan kekuatan Longchen, jika Jiang Yizu dan yang lainnya tidak siap, akan sulit untuk menghentikannya, bahkan jika mereka tidak punya niat, seseorang akan mati di tangannya. Memikirkan hal ini, orang bijak surgawi yang datang bersama Jiang Yizu mau tidak mau diam-diam menyeka keringat dingin. Semuanya meremehkan kekuatan dekan termuda Akademi Lingqiao. Tiga, Bung Su ini kata ini membuat mereka merasa terhina gelombang hampir membunuh mereka. Dan Singwu Jiang mengepalkan tinjunya. Meskipun dia merasa bahwa Longchen keberatan, dia tidak menyangka bahwa dia telah mempertahankan begitu banyak. Apa yang tidak diketahui Singwu Jiang adalah bahwa dalam teknik pemurnian tubuh Dewa Naga Longchen, salah satu triknya adalah membakar darah naga untuk merangsang darah naga untuk bertarung. Dari. Namun, tubuh pertarungan darah naga semacam ini terlalu berat untuk tubuh. Longchen tidak ingin menggunakannya sebelumnya, tetapi dia tidak berani menggunakannya. Di satu sisi, itu karena kekuatan ledakannya terlalu kuat, yang menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuh, seperti angin kencang dan hujan, meskipun marah dan tak terkalahkan tetapi tidak tahan lama, sekali dalam keadaan lemah, tidak ada cara untuk menghadapi bahaya lain. Di sisi lain, itu karena kekuatan darah naga mudah terbakar, tetapi sangat sulit untuk diisi ulang, dan butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Jika di masa lalu, Longchen tidak akan menggunakan trik ini dengan mudah, tetapi sekarang Longchen telah membuang semua beban, dan dia telah meninggalkan semua visi dan kekhawatirannya. Sekarang dia hanya melihat di depan Anda, apapun konsekuensinya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Berdengung. Seluruh tubuh Longchen terbakar dengan api berwarna darah, dan darah yang ganas itu seperti gelombang, terus-menerus menjelajahi langit dan bumi. Hal yang paling menakutkan adalah momentumnya masih meningkat, seolah tidak akan pernah berakhir. Panggilan. Lunas bulan jahat berayun, menunjuk langsung ke Huo Qian Wu yang masih sok di kejauhan. Biar kutimbang, berapa yang disebut putra takdir. Panggilan. Sosok Longchen berkedip, api berdarah berkedip, dan Longchen membangkitkan hantu dan bergegas menuju Huo Qian Wu. Bab 4883 banding 0 Phoenix Feather. Om. Bulan jahat lunas bergetar hebat, dan kecemerlangan ilahi berwarna darah memenuhi bilah bulan jahat lunas. Pada saat itu, kekuatan darah naga Longchen meledak sepenuhnya, dan pria serta pisaunya menjadi satu. Pisau ini bukanlah teknik sihir, atau kekuatan magis. Ini adalah tebasan sederhana, tetapi menggabungkan semua kekuatan darah naga Longchen. Untuk pertama kalinya, Longchen menggunakan metode pembakaran darah untuk merangsang darah naga untuk bertarung. Bulan jahat lunas saat ini, meskipun tidak dapat membantu Longchen, yang dapat dilakukannya adalah, tidak peduli kekuatan apa yang Longchen berikan, Anda tidak perlu khawatir apakah itu dapat menahannya. Kekuatan darah naga yang begitu kejam terkondensasi di ujung pedang. Jika itu adalah senjata dewa lainnya, akan ada bahaya mematahkan pedangnya, dan bahkan tentara dewa biasa mungkin tidak berani melakukannya. Mencemohkan. Bulan jahat lunas ditebas, dan langit disayat dengan pisau. Pisau ini memotong pemenjaraan kehampaan dan merobek hukum 10 ribu tau. Gelombang mengerikan berbentuk, manusia, terbalik terbentuk di antara langit dan bumi. Langsung di Huo Qianwu. Huo Qianwu tidak pernah berpikir bahwa Longchen tidak akan bergerak, dan jika dia bergerak, itu akan menjadi pengetahuan yang sengit. Menghadapi gerakan Longchen yang tidak bisa dijelaskan, cambuk tulang naga api di tangannya bergetar, dan tubuh cambuk yang lembut berliku cepat, bahkan mengikat tangannya. Pada saat itu, tidak ada yang bisa memahami langkahnya. Bukankah ini kepompong dan tangkapan? Namun, pada saat cambuk lunas dengan kuat melingkari tangannya, roda takdir di belakangnya bergetar hebat, dan pancaran segala sesuatu turun, mengalir ke lengannya dari belakangnya, mengalir ke tangannya, dan akhirnya disuntikkan ke dalam cambuk tulang naga api. Yanlong Xiaotian. Huo Qianwu mendorong ke depan dengan kedua tangan. Naga yang nyaring meraung, dan di atas cambuk tulang, ratusan juta rune hidup dalam sekejap. Rune tak berujung membentuk naga api. Bulan jahat lunas Chen menghantam. Lengan seorang pria adalah sebuah mobil, dan itu di luar kekuatannya sendiri. Menghadapi gerakan yang digunakan Huo Qianwu ini, Long Chen mengeluarkan suara mengejek yang kejam. Ledakan. Bulan jahat lunas menebas keras kepala naga raksasa itu. Naga raksasa dengan kekuatan naga yang sangat besar ini sebenarnya dihancurkan oleh bulan jahat lunas dan berubah menjadi ratusan juta keping bubuk. Bulan jahat lunas tak terbendung dan terus menebas. Apa? Ketika mereka melihat pemandangan ini, Jiang Yizu dan yang lainnya di kuil api terkejut. Bagaimana mungkin? Yanlong Xiaotian ini adalah jimat naga yang disimpan di tulang Yanlong, dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah daripada yang ditampilkan secara langsung. Pembangkit tenaga Sein Surgawi dengan kuil api berseru. Anda harus tahu bahwa cambuk tulang naga api ini adalah harta karun elemen api. Untuk mempertahankan sifat naganya, kuil api akan menginvestasikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya setiap tahun. Gerakan Yanlong Xiaotian ini, bahkan sage Surgawi yang kuat, tidak berani melawan dengan mudah tanpa persenjataan suci-suci Surgawi yang super kuat di tangan. Dan pukulan mengerikan seperti itu tiba-tiba dipatahkan oleh Longchen. Pada saat itu, bahkan wajah wakil ketua Ola Kuil Api pun berubah. Kekuatan darah naganya, wakil kepala Ola Kuil Api bergumam, dia sudah melihat masalahnya. Kekuatan cambuk tulang Yanlong tidak melemah sedikit pun, dan pukulan ke Yanlong Xiaotian ini tidak memiliki kekurangan. Alasan mengapa itu dibongkar oleh Longchen adalah karena kekuatan naga keduanya tidak berada pada level yang sama, dan itu juga. Dengan kata lain, Yanlong Xiaotian tidak bisa berdiri di depan Longchen. Saya harus mengatakan bahwa visi wakil kepala Ola Kuil Dewa Api memang kejam, dan dia dapat melihat kuncinya dalam sekejap, dan alasan mengapa Longchen mengejek Huo Qianwu karena berada di atas kepalanya adalah karena ini. Dia menggunakan teknik membakar darah untuk memanggil naga merah yang sangat kuat. Kekuatan darah naga meletus, bahkan dia sendiri tidak bisa membayangkan, naga besar itu mungkin, bahkan dia ketakutan. Dan Huo Qianwu ini cukup bodoh untuk menggunakan kekuatan magis klan naga untuk memblokirnya, alih-alih menggunakan kekuatan takdir terkuatnya, dia benar-benar bodoh. Pada saat ini, lunas bulan jahat telah menebas di depan Huo Qianwu. Meskipun Huo Qianwu melihat bahwa Longying dihancurkan oleh pisau Longchen, dia tetap tidak mengelak, apalagi mengubah gerakannya, dan langsung menggunakan kedua tangan memblokir pisau Longchen, dan ketika lunas bulan jahat menebas cambuk lunas tangannya, kehampaan kecewa, dan suara keras mengguncang langit. Ledakan. KKKK. Bumi retak, dan penghalang langit di sebelah keduanya retak seperti jaring laba-laba. Penghalang yang penuh dengan lubang hampir diledakan oleh kekuatan keduanya. Namun, apa yang tidak diharapkan Longchen adalah bahwa dia menebas cambuk lunas dengan pisau, seluruh tubuh Huo Qianwu bergetar hebat, dan pakaian di tubuhnya beterbangan seperti kupu-kupu, yang dihancurkan oleh Longchen, dan bahkan takdir. Roda di belakangnya semua tiba-tiba bergetar, berkedip-kedip. Tapi Longchen terkejut karena tubuh Huo Qianwu tidak bergerak sama sekali. Setelah pakaiannya pecah, gaun panjang berwarna merah tua terungkap. Di atas mantel panjang, ada bulu yang tak terhitung jumlahnya yang bergetar karena kobaran api. Saat mantel panjang muncul, nyala api melambung ke langit, dan kekuatan ilahi memancar ke dunia. Banyak orang di luar arena membuka mulut lebar-lebar. Mereka tidak menyangka Huo Qianwu memiliki mantel bulu api selain cambuk tulang naga api di tangannya. Mantel bulu api ini tampaknya lebih kuat daripada cambuk tulang naga api di tangannya. Untuk sesaat, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tersentak. Benar saja, para jenius semuanya ditumpuk dengan sumber daya. Jika dia dapat memiliki dua pengawal persenjataan suci surgawi pada saat yang sama, bahkan jika dia bukan putra takdir, siapa yang dapat memenangkannya? Anda harus tahu bahwa 99% dari arogansi yang hadir tidak memenuhi syarat untuk memiliki senjata ilahi para wali surgawi, dan bahkan banyak prajurit suci surgawi dari para wali surgawi adalah produk setengah jadi. Karena persenjataan ilahi suci surgawi yang telah selesai, bahkan pembangkit tenaga suci surgawi mungkin tidak mampu membelinya. Mereka perlu membeli bahan mereka sendiri, meminta seseorang untuk membangunnya sendiri, dan kemudian menggunakan hati dan pikiran mereka untuk memelihara mereka, memelihara darah dan jiwa mereka, dan menggunakan sumber daya yang tak ada habisnya. Adalah mungkin untuk meningkatkan persenjataan suci surgawi gelombang dan spiritualitas persenjataan suci surgawi terkait dengan kesesuaiannya dengan pemiliknya. Senjata persenjataan suci surgawi dibagi menjadi empat tingkat, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas. Di antara orang suci surgawi di Kuil Dewa Api, hanya persenjataan ilahi surgawi Jiang Yizu yang memiliki kelas atas. Dapat dilihat betapa langka prajurit suci surgawi itu. Dan Huo Qianwu sebenarnya memiliki dua senjata suci surgawi berkualitas tinggi di tangannya. Murid-murid muda ini menyaksikan tanpa daya, mengatakan bahwa mereka tidak cemburu atau cemburu, itu bohong. Om. Pada saat ini, sayap merah tiba-tiba bergetar, tetapi Long Chen merasakan kekuatan besar datang, dan orang itu langsung terpental. Deng-deng-deng. Long Chen mundur beberapa langkah, menginjak kehampaan dengan setiap langkah, menyebabkan kehampaan itu runtuh. Benar saja, ada beberapa trik, tapi sayangnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan denganku. Hari ini, tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tidak akan lolos dari kematian. Huo Qianwu membuka tangannya, memegang Yanlongbonwip di tangannya, menatap Long Chen dengan dingin. Dia melihat mata Long Chen menatap pakaiannya, dan ada cibiran di sudut mulutnya, pakaian ku, yang disebut Qianfeng Yuyi, ditenun dari seribu bulu Fengzen kuno tingkat suci surgawi. Sudah selesai? Lihat lebih dekat, fetis ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh semut seperti Anda selama beberapa masa hidup. Ketika pembangkit tenaga listrik di luar mendengar asal-usul Qianfeng Yuyi, mereka semua tersentak. Pantas saja Huo Qianwu begitu percaya diri, Yuyi ini terlalu menakutkan. Itu gaun yang bagus. Long Chen melihat mantel bulu ini, dan matanya mulai bersinar biru. Bab 4884 banding 0 Meteor Fengtong Melihat kecemburuan di mata Long Chen semakin kuat dan kuat, sarkasme di wajah Huo Qianwu menjadi semakin jelas. Jelas bahwa dia, yang berasal dari keluarga bangsawan, tidak pernah memandang siapapun. Terutama seperti, miskin dan asam, Long Chen, dia memandang rendah dari lubuk hatinya, dan dia terus-menerus dibuat frustrasi oleh Long Chen sebelumnya, yang membuatnya sangat marah. Sekarang, mata Long Chen akhirnya membuatnya mendapatkan kembali kepercayaan diri. Dewa dan bulu di bulu Qian Feng mengalir, sinar cahayanya cerah, dan warnanya ribuan keping. Keindahan semacam itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jangan katakan itu adalah senjata ilahi yang menakutkan, bahkan pakaian biasa, dengan penampilan yang begitu indah, sudah cukup untuk menarik perhatian banyak orang. Yah, kamu melepas pakaianmu, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Long Chen membawa lunas si Yi Wei di pundaknya, wajahnya serius dan otentik. Kamu, pengadilan kematian, Huo Qian Wu sangat marah. Long Chen segera tahu bahwa Huo Qian Wu telah salah mengerti apa yang dia maksud, dia melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak tertarik dengan penampilan Anda setelah melepas pakaian, maksud saya, jika Anda menyerahkan Qian Feng Yu Yi, saya bisa menghindarkanmu. Anda tidak mati, Anda mengganti pakaian Anda seumur hidup, dan Anda menghasilkan banyak uang. Mendengar kata-kata Long Chen, Huo Qian Wu tertawa dengan marah, benar-benar kodok yang menguap, nada yang besar, hanya karena kamu ingin menyentuh Qian Feng Yu Yi ku. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bermaksud terlibat, saya pikir Anda terlalu biasa, mengenakan gaun yang begitu indah adalah semacam penistaan. Saya tahu sedikit kecantikan, dia secantik perih, dan gayanya tak tertandingi. Gaun ini sangat cocok di tubuhnya. Petik 2. Kakak Long Chen Ketika Long Chen mengucapkan kata-kata ini, Huo Linger di ruang yang kacau itu langsung bersemangat. Faktanya, ketika dia melihat cambuk tulang Yan Long, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Begitu Qian Feng Yu Yi muncul, gadis kecil ini akan menjadi gila. Meskipun dia adalah roh api, dia juga seorang putri. Qian Feng Yu Yi itu sangat cantik, bahkan seorang pria pun tidak bisa menolaknya. godaan, belum lagi gadis kecil Huo Linger. Namun, Huo Linger selalu berperilaku baik dan masuk akal, dan dia juga tahu bahwa Huo Qian Wu ini sangat menakutkan, dan dia tidak berani memancarkan fluktuasi jiwa, karena takut mempengaruhi pertempuran Long Chen. Namun, sekarang Long Chen berkata bahwa dia ingin mengambil mantel bulu Qian Feng untuknya, gadis kecil itu meneteskan air mata. Tampak, rata-rata. Sing Wu Jiang dari dunia luar membaca empat kata ini dengan aneh, dan dia terdiam beberapa saat, meskipun Mon Yan adalah lidah yang beracun, tetapi Long Chen adalah setiap kata. Aku membunuhmu. Benar saja, Sing Wu Jiang sangat mengenal wanita, terutama Huo Qian Wu, yang sangat arogan dengan penampilannya. Mendengar empat kata ini, rambutnya langsung meledak, dan cambuk lunas api di tangannya bergetar, seperti pedang tajam yang menghadap naga debu datang. Ketika cambuk tulang naga api menusuk, pakaian bulu Qian Feng di tubuh Huo Qian Wu berirama-irama, suara kicau burung phoenix terdengar, raungan naga dan burung phoenix gelisah. Satu set lengkap senjata ajaib. Long Chen tercengang, dan bulan jahat lunas menebas. Ledakan. Dengan ledakan, orang-orang Long Chen terus mundur dalam kehampaan. Tiba-tiba, ada ledakan keras, dan kehampaan di belakang Long Chen runtuh. Dengan kekuatan kejutan, Long Chen nyaris tidak menstabilkan sosoknya. Pada saat ini, lengan Long Chen mati rasa karena shock, mulut harimau terbuka, dan darah perlahan merembes keluar, dan dia benar-benar terluka. Ya Tuhan, dua senjata suci surgawi saling melengkapi dan kekuatan mereka ditumpangkan. Dalam hal ini, bahkan pembangkit tenaga suci surgawi harus minum dan membenci di tempat. Pembangkit tenaga luar juga melihat petunjuknya, dan mereka semua terkejut. Sangat jarang memiliki persenjataan suci surgawi kelas atas, dan bahkan lebih jarang memiliki dua senjata suci surgawi pada saat yang sama, dan dua persenjataan suci surgawi kelas atas benar-benar dapat saling melengkapi. Pada saat yang sama, situasi ini pada dasarnya adalah pertama kalinya orang-orang kuat yang hadir melihatnya. Seribu Phoenix kembali ke rumah. Long Chen baru saja menstabilkan sosoknya, dan tiba-tiba seluruh tubuh meledak ke dalam kehampaan, dan burung Phoenix kuno, menyeret sayap berwarna-warni, membungkus Long Chen. Tidak baik. Long Chen kaget dan melihat ada yang tidak beres. Di atas bulan jahat lunas, tujuh rune langit terbuka menyala pada saat bersamaan. Om. Long Chen memimpin, dan bahkan sebelum kekuatan tujuh dalam satu mencapai puncak, dia memotongnya dengan satu pedang. Dia tidak mencari kekuatan terkuat, tetapi hanya ingin mencegah burung Phoenix kuno menyelesaikan pengepungan. Ledakan. Bayangan pedang yang mengguncang langit jatuh, dan pengepungan yang dibentuk oleh seribu burung Phoenix kuno dipotong oleh Long Chen. Telapak tangan Long Chen sudah penuh dengan darah, tapi dia tidak terlalu peduli. Pertama kali, dari situ mulutnya keluar. Ribuan Phoenix jatuh bersama. Pada saat ini, tangan Huo Qian Wu membentuk segel, dan pakaian bulu Qian Feng di tubuhnya tampak seperti tirai air, dan samar-samar terlihat bahwa jiwa burung Phoenix kuno sedang beredar. Ledakan. Tiba-tiba ribuan burung Phoenix kuno yang mengelilingi Long Chen meledak. Ini adalah pukulan yang mengejutkan, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Dengan Long Chen sebagai intinya, retakan hitam memancar keluar, menembus langit dan bumi, bahkan langit. Pesona telah dipukul dengan banyak lubang. Semua orang terpana oleh pukulan yang menghancurkan ini. Long Chen menderita pukulan yang begitu mengerikan, dan dia pasti akan menghancurkan tubuhnya dan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Cepat, masuk ke gunung Tianmu, atau penghalang itu akan sembuh. Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh pukulan ini dan ingin melihat apakah Long Chen dapat menciptakan keajaiban dan bertahan hidup, beberapa orang kuat berteriak dengan cemas. Baru pada saat itulah orang-orang bereaksi gelombang pukulan Huo Qianwu menjatuhkan penghalang gunung Tianmu ke dalam lubang besar dengan radius ratusan meter. Kesempatan mereka akhirnya datang. Teruskan. Para jenius yang hadir segera bereaksi dan bergegas keluar seperti anak panah dari tali. Bagian itu baru saja muncul, dan mulai sembuh perlahan. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk masuk. Bagian itu sembuh dengan sangat cepat, dan butuh beberapa nafas untuk menutup, tetapi bagi para jenius itu, ini sudah cukup, lagi pula, ada begitu banyak bagian yang harus dilalui. Ketika kelompok jenius ini mengalir ke gunung Tianmu seperti air pasang, mereka tiba-tiba berteriak, mereka seperti bergegas ke medan perang tempat Huo Qianwu dan Longchen bertempur. Meski hanya pinggiran, suhu tinggi yang menyengat langsung membuat mereka seluruh tubuh terbakar, dan beberapa orang tidak dapat menahan suhu tinggi yang menakutkan, dan langsung terbakar menjadi abu. Orang-orang ini segera mulai melarikan diri, berusaha menjauh dari Huo Qianwu sebanyak mungkin, agar tidak dibunuh oleh wilayah kekuasaannya. Pada saat ini, mereka juga mengerti betapa mengerikannya putra takdir ini. Sebelumnya, mereka tidak bisa merasakan paksaan yang menakutkan melintasi penghalang langit, tapi sekarang, mereka akhirnya tahu lawan seperti apa yang dihadapi Longchen. Di luar Tianmu, hanya pembangkit tenaga listrik generasi tua yang tersisa. Sambil memperhatikan murid-murid mereka, bergegas ke kedalaman gunung Tianmu, mereka melihat ke tengah medan perang, ruang yang terus berputar dan hancur, mereka selalu merasa bahwa debu naga sepertinya tidak mudah mati. Ta-ta-ta. Pada saat ini, langkah kaki terdengar, dan satu orang menginjak kehampaan dan perlahan keluar dari ruang yang hancur. Pada saat itu, murid orang tiba-tiba menyusut. Bab 4885, Naga dan Phoenix. Sosok berlumuran darah keluar dari ruang yang terdistorsi, membawa pisau besar sehitam tinta. Setiap kali dia mengambil langkah, dunia bergetar. Dia, belum mati. Pusat-pusat kekuatan yang menyaksikan pertempuran semuanya mengecilkan murid mereka. Melihat pemandangan ini, Xing Wu Jiang tidak bisa menahan nafas lega. Kekuatan Long Chen jauh di luar imajinasinya. Yang lain tidak tahu kengerian pukulan itu. Hanya pada levelnya mereka akan mengerti betapa mengerikan pukulan yang menyatukan kekuatan penuh Kian Feng Yu Yi. Baru saja, seribu bulu dewa Phoenix kuno di jubah Kian Feng menyala pada saat yang sama, dan kehendak seribu Phoenix kuno menyatu. Kekuatan destruktif dari keinginan. Jika itu adalah orang biasa, itu mungkin tidak dapat menahan bahkan satu kehendak Phoenix kuno, tetapi Long Chen harus menanggung seribu, tekanan semacam itu tidak terbayangkan oleh orang luar. Setiap bulu dewa Phoenix kuno mewakili kekuatan terkuat dari Phoenix kuno. Di bawah amarah Huo Qian Wu, dia menggunakan jurus pamungkasnya. Pukulan ini mengumpulkan kekuatan Kian Yu, bahkan jika itu adalah pertapa surgawi. Akan terbunuh oleh ini. Namun, Long Chen selamat. Meski berlumuran darah, auranya tidak berkurang sama sekali. Matanya menjadi semakin tegas dan berkedip-kedip dengan cahaya yang ganas. Saat ini, Long Chen seperti binatang buas yang terluka. Waktu paling berbahaya bagi binatang buas adalah saat mereka terluka. Dalam sisik tubuh Long Chen, darah meluap dan mewarnai baju besi itu menjadi merah, tetapi Long Chen tidak menggunakan kekuatan ruang yang kacau untuk menyembuhkan. Entah kenapa, dia justru merasakan kenikmatan atas rasa sakitnya. Dia menderita pukulan ini, tubuhnya sangat sakit, dan jiwanya seperti batang jarum, tetapi rasa sakit ini, bukannya membuatnya merasa takut, membuatnya semakin bersemangat, kekuatan tak terlihat perlahan-lahan meningkat di tubuhnya. Langkah ini sangat bagus. Saya belum pernah mengalami serangan yang begitu kuat untuk waktu yang lama. Tidak banyak orang di peringkat yang sama yang bisa menyakitiku. Long Chen membawa lunas bulan jahat, dan darah di sekujur tubuhnya, membakar terus-menerus, suaranya seperti bisikan guntur, yang dapat mengguncang alam semesta. Ledakan. 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 Long Chen terus bergerak maju, langkahnya semakin berat dan semakin berat, momentumnya semakin kuat dan kuat, api di sekelilingnya semakin kuat dan kuat, dan darah naganya membara dengan liar. Sebelum Long Chen membakar darah naga, yang semuanya terbakar di tubuhnya. Pada saat ini, esensi darahnya yang tersebar di permukaan tubuhnya juga ikut terbakar. Membakar sari darah seperti ini akan mempercepat konsumsi sari darah. Sebelumnya, Long Chen tidak pernah mencoba menggunakannya dengan cara ini, tetapi cedera hari ini membuat Long Chen menemukan dunia yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ketika darah naga membakar permukaan tubuh dan nyala api memancar, ada kekuatan tak terlihat dan tak berwujud antara langit dan bumi, terus mengalir ke tubuh Long Chen. Tampaknya menjadi pertukaran. Dengan membakar esensi darah, itu ditukar dengan semacam energi antara langit dan bumi. Perasaan semacam itu adalah sesuatu yang belum pernah dialami Long Chen sebelumnya. Dan kekuatan semacam itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di bawah restu dari kekuatan semacam ini, Long Chen seperti dewa perang yang tak terkalahkan, tidak takut pada kekuatan apapun. Long Chen bergerak maju selangkah demi selangkah, dia tidak terburu-buru untuk menembak, dan dia tidak takut dia akan menjadi lemah setelah darah naga habis terbakar. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengalami perasaan yang luar biasa, segala sesuatu antara langit dan bumi berada dalam kendali. Kesombongan yang tak tahu malu, kesombongan buta, hanya akan menunjukkan ketidaktahuan dan kebodohanmu, berpikir bahwa jika kamu selamat dari tipuan, kamu memenuhi syarat untuk sejajar denganku. Mimpi Pada saat ini, Huo Qian Wu akhirnya pulih dari keterkejutannya. Menghadapi ejekan Long Chen, dia sangat marah, cambuk tulang naga api di tangannya bergetar lurus, ritme kianyu di tubuhnya, dan suara raungan naga dan phoenix bergema di seluruh dunia. Naga dan phoenix Teriak Huo Qian Wu, dan cambuk panjang itu menusuk lurus ke arahnya seperti pedang tajam. Di cambuk, ada aliran bulu dewa, dan kekuatan kedua senjata dewa bergabung menjadi satu. Pukulan ini menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran dari luar merasa tercekik untuk sementara waktu. Bahkan pembangkit tenaga para dewa ketakutan oleh pukulan ini. Pukulan ini lebih kuat dari semua serangan sebelumnya. Pop! Namun, tepat ketika semua orang menebak, bagaimana Long Chen akan melawan, dan harta macam apa yang dikorbankan untuk menyelamatkan hidupnya, Yanlong Bonwip ditangkap oleh Long Chen. Apa? Pada saat itu, bahkan wakil ketua Ola Kuil Api terkejut, Long Chen benar-benar meraih Yanlong Bonwip dengan tangan kosong. Berdengung. Tangan besar Long Chen meraih leher cambuk tulang Yanlong. Kepala Yanlong masih menggigit dan berjuang dengan panik, tapi dia ditangkap oleh cakar naga Long Chen. Saat ini, Long Chen telah memasuki kondisi lain. Kekuatan di tubuhnya tidak ada habisnya. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa selama dia ingin memusatkan semua kekuatannya bersama-sama, dia dapat menekan cambuk tulang naga api dengan tangan kosong. Meletus. Long Chen membawa lunas bulan jahat di satu tangan dan cambuk lunas api di tangan lainnya. Gerakannya begitu mudah dan kasual, gambar ini membuat semua orang terpana. Nama saya Long Chen, dan saya menanggung darah kaisar naga. Little Yanlong, beraninya kamu menjadi sombong. Long Chen memandangi cambuk tulang Yanlong yang berjuang dengan panik di tangannya, mendengus dingin, dan membanting tangannya yang besar. Huo Qianwu di sisi berlawanan, tetapi merasakan serangan yang kuat, dan bergegas menuju Long Chen tanpa sadar, dan pada saat ini, bulan jahat lunas di tangan Long Chen telah terangkat tinggi. Pada saat ini, Huo Qianwu dengan cepat menabrak Long Chen. Pada saat ini, pendekatannya yang paling rasional adalah melepaskan cambuk tulang Yanlong, menstabilkan tubuhnya, dan kemudian menyerang. Namun, dia tidak akan melepaskannya ketika dia meninggal. Begitu senjata diambil, itu akan menjadi penghinaan yang tidak dapat diterima untuknya, bahkan jika diambil sesaat. Takdir berubah, Qian Feng berubah. Huo Qianwu membuat segel dengan satu tangan, dan roda takdir di belakangnya berputar dengan cepat, dan Qian Feng Yu Yi di tubuhnya benar-benar menghasilkan seribu cakar burung Phoenix. Saya harus mengatakan bahwa kecepatan perubahan gerakan Huo Qianwu sangat cepat. Bahkan pada saat yang kurang menguntungkan gelombang, dia dapat merespon secepat mungkin. Ada dunia yang berbeda dari para jenius yang dimanjakan itu. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya sangat indah. Di hadapan perubahan Huo Qianwu, Long Chen mendengus dingin. Bulan jahat dilunas ditutupi dengan garis-garis berwarna darah. Pisau ini menyatukan kekuatan darah naga Long Chen yang paling murni. Ledakan Bulan jahat lunas jatuh ke Xing He, menabrak tubuh Huo Qianwu, seribu cakar meledak, dan terbang berwarna-warni, Huo Qianwu disayat dengan pisau. Bulan jahat lunas menebas bahu Huo Qianwu dengan keras, tetapi yang mengejutkan Long Chen, pisau ini tidak memotong Huo Qianwu menjadi dua. Namun, bahu Huo Qianwu amruk saat ini, dan tulangnya dipatahkan secara paksa oleh lunas bulan jahat. Uff! Tiba-tiba, Huo Qianwu menyemburkan setegup darah, dan darah itu baru saja menyembur keluar, dan langsung mengembun menjadi panah darah yang menembus wajah Long Chen. Huo Qianwu terluka parah oleh Long Chen dan muntah darah. Pada saat Huo Qianwu memuntahkan darah, dia memeras esensi darah dari tubuhnya, dan bahkan langsung membeku menjadi panah, menusuk wajah Long Chen. Ledakan. Suara mengejutkan terdengar, kabut darah memenuhi langit, dan Long Chen memblokir panah darah dengan gagang bulan jahat lunas. Tapi saya tidak menyangka bahwa panah darah Huo Qianwu mengandung kekuatan takdir yang kejam, dan Long Chen benar-benar terkejut dan terbang keluar. Pada saat ini, Long Chen benar-benar dapat mengalami kekuatan putra takdir, dan kekuatan pukulannya bahkan berada di bawah kekuatan persenjataan ilahi suci surgawi. Long Chen dipukul mundur oleh pukulan, dan secara naluriah mengendurkan tangan kirinya, Huo Qianwu mengambil kesempatan untuk mendapatkan kembali cambuk tulang Yanlong. Cambuk tulang bergetar, baru saja akan bergerak, tiba-tiba pupil matanya menyusut. Bulan jahat tulang naga hitam telah disayat berat di lehernya. Bab 4.886, pakaian takdir. Apa? Di luar langit, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tertegun. Pada saat Long Chen terguncang kembali, lunas si Wei di tangannya keluar dari tangannya, berubah menjadi pita hitam, dan menebas leher Huo Qianwu. Langkah ini diluar harapan semua orang. Kecepatan reaksi Huo Qianwu sudah luar biasa, dan gerakan Long Chen bahkan lebih aneh lagi. Anda harus tahu bahwa pada saat itu, bulan jahat lunas Long Chen masih dalam keadaan diguncang oleh Qian Feng Yuyi, dan Long Chen juga diguncang oleh panah darah. Perubahan langkah Long Chen hampir menumbangkan akal sehat seni bela diri. Aku bahkan tidak melihat bagaimana dia mengayunkan pisaunya. Yang paling penting adalah saat Huo Qianwu memuntahkan panah darah, semburan yang terdiri dari kekuatan takdir sudah cukup untuk menghancurkan semua serangan, tetapi bulan jahat lunas bisa naik ke hulu, yang terlalu aneh. Uff! Di mata ngeri banyak orang, bulan jahat lunas meluncur di leher Huo Qianwu, dan darah langsung terciprat. Long Chen Ren mundur, tetapi senyum muncul di sudut mulutnya. Dia pikir semuanya sudah berakhir, tetapi senyuman itu baru saja muncul di wajah Long Chen tidak lama setelah itu muncul. Bulan jahat lunas memotong leher Huo Qianwu, tetapi gagal memotongnya, hanya membuka lubang sedalam satu inci, dan di bawah kulit Huo Qianwu, filamen yang tak terhitung jumlahnya muncul. Hal-hal yang seperti akar trate ini mengandung kekuatan takdir yang tak ada habisnya. Bulan jahat lunas, yang selalu tidak menguntungkan, gagal memotong filamen ini sepenuhnya. Long Chen tidak bisa mempercayai matanya. Meskipun dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik takdir pasti sangat menakutkan, tetapi dia tidak menyangka kengerian itu mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga dengan ketajaman lunas bulan jahat, dia tidak dapat memotong tubuhnya. Apa itu? Pusat kekuatan di dunia luar juga terpana. Mereka juga melihat filamen di leher Huo Qianwu. Meskipun mereka tidak tahu asal-usul bulan jahat tulang naga, mereka mampu melawan cambuk tulang naga api tanpa kerusakan. Keberadaan pada tingkat itu. Senjata yang begitu kuat mengenai titik vital, tetapi masih tidak dapat melukai Huo Qianwu. Pertempuran semacam ini di luar pemahaman mereka. Bahkan jika mereka telah hidup selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat gambar seperti itu. Itu harus menjadi benang takdir. Itu adalah perlindungan unik dari putra takdir, putra takdir, kesayangan dao surga. Kecuali itu adalah Dao of Heaven, tidak ada yang bisa membunuhnya. Ada desahan kuat dari Tian Sheng. Sebenarnya, itu adalah treasure of destiny. Dikatakan bahwa setelah setiap anak takdir lahir, Tuhan akan mengenakan pakaian perang yang tidak terlihat baginya untuk mencegahnya mati. Orang yang kuat menambahkan, bukankah anak takdir tidak pernah dibunuh? Seru seseorang. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan seperti itu. Dikatakan bahwa harta takdir dapat menjadi putra takdir dan dapat menahan tiga bencana dan enam bencana. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan tepat apa yang disebut tiga bencana dan enam bencana itu. Tetapi kebanyakan orang berpikir bahwa itu adalah tiga krisis kematian dan enam hambatan spiritual. Setelah mengalami tiga bencana dan enam musibah, harta takdir akan hilang. Oleh karena itu, pakaian takdir Huokianwu telah digunakan beberapa kali. Tidak ada yang tahu, apakah ini yang terakhir kali. Tutup mulut baumu, pakaian takdir Nonakianwu tidak pernah digunakan. Jika bukan karena hari ini, kita tidak akan mengetahui keberadaan Destiny Kloting. Pada saat ini, suara Jiang Yizu terdengar dari kejauhan. Teguran. Orang yang berbicara juga seorang sage surgawi yang kuat, dan bahkan Master Sekte. Ketika dia ditegur seperti ini, wajahnya tiba-tiba menjadi marah. Tetapi karena pihak lain berasal dari kuil api, dia tidak berani menyerang dan hanya bisa menahannya. Lagi pula, dia bukan Xing Wu Jiang, jadi dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Putra takdir bukanlah tubuh yang abadi, dan tidak ada tubuh abadi yang nyata di dunia ini. Jika kekuatannya jauh lebih besar dari mereka, mereka dapat dengan mudah dibunuh, tetapi setelah membunuh mereka, itu akan terkontaminasi dengan sebab dan akibat yang besar. Adapun orang-orang dengan peringkat yang sama, karena kekuatan mereka serupa, mereka tidak dapat saling menekan dengan kekuatan absolut. Namun, amulet ini bisa melindunginya hingga tiga kali lipat. Jika Long Chen bisa menutupi lehernya dengan dua pisau lagi, jimatnya akan hilang. Tepat ketika para penonton terdiam, sebuah suara terdengar. Penguasa kota. Beberapa orang berseru bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah Xing Wu Jiang. Dia tidak terbiasa dengan kuil api dan mengatakan apapun yang dia inginkan. Yang paling penting adalah dia sangat bersemangat saat ini, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Long Chen tidak memiliki kekurangan dalam hal kekuatan, akal, dan pengalaman, dan hampir serbabisa. Melihat hal tersebut, Xing Wu Jiang tidak lagi mengkhawatirkan Long Chen, karena dia dapat melihat bahwa kekuatan Long Chen tidak jauh lebih buruk dari Huo Qian Wu. Yang paling penting adalah kepribadian dan pengalaman Huo Qian Wu, mereka jauh lebih buruk daripada Long Chen, dan hanya ini, Long Chen bisa tak terkalahkan. Wakil Kepala Ola Kuil Dewa Api mencibir, saya sudah sangat tua, namun saya masih berbicara dengan sangat naif. Saat para master bertanding, setiap jengkal akan menentukan menang atau kalah. Qian Wu memiliki jubah harta karun takdir untuk melindungi tubuhnya, yang dapat melindunginya dari kematian tiga kali, sementara Long Chen hanya perlu membuat satu kesalahan dan dia akan mati. Petik 2 Jelas, kata-kata Xing Wu Jiang sengaja diceritakan ke Kuil Dewa Api. Jika Wakil Presiden Kuil Dewa Api tidak melawan, moralnya akan melemah. Xing Wu Jiang berkata dengan ringan, meskipun Huo Qian Wu kuat, sayang sekali itu adalah bunga yang tumbuh di rumah kaca. Bahkan jika telah dibudidayakan dengan hati-hati, masih belum berpengalaman. Dan adik laki-laki saya berbeda. Dia adalah pria kuat yang benar-benar terbunuh dari lautan mayat. Mungkin dia tidak memiliki harta sebanyak Huo Qian Wu, tetapi pengalaman dan akalnya cukup untuk menutupi semua kekurangannya. Petik 2 Wakil Ketua Aula Kuil Api mendengus dingin, benarkah? Mari kita tunggu dan lihat saja. Coba saya lihat berapa lama darah Long Chen bisa terbakar. Wakil Ketua Aula Kuil Api memiliki mata ganas yang sama. Meskipun dia dikejutkan oleh kekuatan darah naga Long Chen, dia juga tahu kekurangan Long Chen. Long Chen membakar esensi darahnya dengan imbalan pertempuran yang begitu mengerikan. Kekuatan? Begitu esensi darah hilang terlalu banyak, kekuatannya juga akan menurun. Yang paling penting adalah keadaan ini tidak bisa bertahan terlalu lama. Dia sangat yakin bahwa selama Huo Qian Wu bertahan, Long Chen yang pada akhirnya akan kalah. Ledakan. Pada saat ini, bulan jahat lunas kembali ke tangan Long Chen lagi. Long Chen mengangkat pisaunya dan menebas. Begitu dia menembak, darahnya penuh dengan darah, dan dia mengambil wajah Huo Qian Wu. Om, Huo Qian Wu disayat ditenggorokan oleh Long Chen. Meskipun dia tidak terluka parah, dia juga sangat ketakutan. Dia ketakutan dan marah, dan cambuk tulang naga api terbang di tangannya, membentuk perisai cambuk tulang di depannya. Melihat pemandangan ini, senyum muncul di wajah wakil kepala balai kuil Dewa Api dan Sing Wu Jiang gelombang wakil kepala balai-balai Dewa Api tertawa karena dia tahu bahwa selama Huo Qian Wu tidak berada di terburu-buru untuk menang, mengekspos terlalu banyak kekurangan, menyeret Long Chen dapat dengan mudah menang, Huo Qian Wu mengambil posisi bertahan, ini adalah pilihan yang paling tepat. Dan Sing Wu Jiang melihat Huo Qian Wu dalam posisi bertahan, dan tahu bahwa Huo Qian Wu takut, dia telah melepaskan kekuatannya. Dalam keadaan ini, sulit bagi Huo Qian Wu untuk mengancam Long Chen, dan Long Chen bisa tidak bermoral. Menyerang. Meskipun Sing Wu Jiang tidak mengenal Long Chen dengan baik, tetapi dia memahami karakter Long Chen, dan melawannya, dia hanya bisa menyerang dengan kekuatan dan menerobos dengan kekuatan. Begitu momentumnya melemah, dia akan tamat. Panggilan. Pada saat ini, ketika bulan jahat lunas hendak ditebas pada cambuk lunas api, tiba-tiba pisau panjang Long Chen berbelok aneh, dan Long Chen benar-benar mengelak di belakang Huo Qian Wu dan menebasnya. Huo Qian Wu terkejut, dia tidak berharap langkah memaksakan Long Chen ternyata menjadi langkah yang salah. Dia buru-buru berbalik untuk memblokir, tetapi langkah ini diblokir lagi. Huus. Long Chen menebas terus-menerus, dan Huo Qian Wu mengubah gerakannya untuk melawan. Tiba-tiba, wajah wakil ketua Aula Kuil Api di luar langit berubah. Dia tiba-tiba menunjuk dan menabrak penghalang, dan penghalang itu ditusuk dengan kepalan tangan. Lubang berukuran. Qian Wu, dia kombo, serangan cepat, seladia. Wakil kepala Aula Kuil Api, meraung, dan di akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Sudah terlambat, buka langit, tujuh dalam satu. Long Chen meraung, dan setelah menebas enam pisau berturut-turut, bayangan pisau di langit dan bumi vertikal dan horizontal. Ketika Long Chen mengangkat pisaunya lagi, enam pisau yang dipotong sebelumnya bergabung menjadi satu, bergabung menjadi satu, dan saling berhadapan dengan satu pisau. Huo Qian Wu yang panik menebas. Bab 4887, Pertarungan Menakjubkan. Huo Qian Wu takut setelah dibunuh oleh Long Chen, dan mengambil posisi bertahan, tetapi tidak tahu bahwa ketika dia bertemu seseorang seperti Long Chen, begitu dia mengambil posisi bertahan, itu setara dengan mengambil langkah pertama kekalahan. Meskipun Long Chen melukis rune Kaitian di Dragon Bone Evil Moon, hanya dengan mengaktifkan rune Kaitian, Kaitian dapat diaktifkan sesuka hati, dan dapat ditumpangkan satu sama lain, hampir secara instan. Namun, alasan mengapa Dragon Bone Evil Moon membantu Long Chen untuk menggambarkan gerakan ini adalah untuk mengurangi waktu darah naga untuk mengakumulasi kekuatan, dan di sisi lain, itu juga menggunakan rune sebagai media setelah dia bisa mengendalikannya. Kekuatan tubuhnya di masa depan, digabung dengan kekuatan Long Chen. Tapi apakah itu enam dalam satu atau tujuh dalam satu, cara cerdiknya tidak sekuat dan mendominasi seperti superposisi satu pisau dan satu pisau. Hanya saja terlalu sulit untuk ditumpuk melawan lawan yang kuat. Selama lawannya adalah master, mudah untuk dipotong dan diinterupsi. Namun, jika tidak diinterupsi, kekuatan teknik fusion ini sangat berbeda dengan trik yang dikeluarkan dengan menggunakan rune. Ketika Long Chen menyelesaikan superposisi tujuh pisau, darah naga di tubuh Long Chen diserap oleh kekuatan pisau ini, dan pola naga menyala di bulan jahat dilunas. Meskipun Wakil Ketua Aula Kuil Api telah berbicara untuk mengingatkannya, sayang sekali sudah terlambat. Ketika Long Chen menebas, jiwa Huo Qian Wu bergetar, dan krisis kematian yang kuat membuat bulu kuduknya berdiri. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan bahaya kematian. Bahkan sebelumnya, pisau Long Chen memotong tenggorokannya, dia tidak merasa seperti ini. Reinkarnasi takdir, tutup langit dan kunci bumi. Huo Qian Wu membuat segel di tangannya, dan rolet takdir di belakangnya bergerak ke depannya, membentuk perisai takdir. Om! Pada saat yang sama, cambuk tulang naga api di tangannya berubah menjadi pola naga api dan muncul di roda takdir. Tidak hanya itu, cahaya ilahi dari pakaian bulu Qian Feng di tubuhnya beredar, dan cahaya ilahi dari ribuan jalan mengalir ke roda takdir. Di atas piring. Pada saat ini, Huo Qian Wu, di bawah ancaman kematian, mengorbankan seluruh kekuatannya dan tidak berani menahan diri lebih lama lagi. Dua prajurit suci surgawi, ditambah roda kelahiran, adalah kekuatan terkuatnya. Ledakan. Bulan jahat lunas menghantam roda takdir dengan keras, dan titik hitam muncul dari tempat bulan jahat lunas dan roda takdir bersentuhan. Itu kehilangan warnanya dalam sekejap. Ledakan. Dalam kegelapan yang tak berujung, ada ledakan yang menghancurkan langit, dan domain hitam menghantam penghalang langit, yang berubah bentuk dan dengan cepat meluas keluar. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik di luar penghalang kanopi sangat ketakutan sehingga wajah mereka berubah drastis dan mereka terbang menjauh dengan cepat. Bahkan Wakil Ketua Aula Kuil Api dan Sing Wu Jiang tidak punya pilihan selain mundur, tidak mau terkontaminasi dengan benda itu. Pesona itu memiliki kekuatan kutukan yang mengerikan. Basis kultivasi apapun di atas alam yang ditinggikan dewa akan dikutuk begitu menyentuh pesona, dan bahkan petapa surgawi mungkin tidak dapat menolaknya. Ketika orang mundur, mata mereka tidak pernah meninggalkan medan perang, kegelapan antara langit dan bumi perlahan menghilang, dan orang melihat dua sosok terbang keluar pada saat bersamaan. Uff! Long Chen dan Huo Qian Wu memuntahkan darah pada saat bersamaan. Dengan pukulan ini, keduanya bertarung dan kehilangan keduanya. Ya Tuhan, apakah Long Chen ini monster? Itu benar-benar dapat mendorong putra takdir ke titik ini. Seru banyak orang, mereka tidak percaya hasil ini, itu adalah putra takdir, identik dengan tak terkalahkan, debu naga ini terlalu menakutkan. Ini akan melawan langit. Bahkan orang bijak surgawi tampak takjub. Semakin kuat mereka, semakin mereka memahami kengerian putra takdir. Destiny Roulette telah dipotong, seseorang berseru, dan bahkan suaranya bergetar. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang tidak dapat mempercayainya, tetapi ketika mereka melihat rolet takdir di depan Huo Qian Wu, itu tidak hanya kehilangan kilau aslinya, tetapi juga retak, dan di bagian atas, ada celah yang sangat besar. Itulah rolet takdir, itu melambangkan hukum langit dan bumi, keberuntungan langit, dan urutan 10 ribu tau. Itu ditebang, melihat pemandangan ini, orang-orang tercengang. Pada saat ini, bahkan Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api memiliki ekspresi ngeri di wajahnya, dan tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, Kian Wu lari, senjata di tangannya jelas tidak biasa. Kamu lupa menerobos penghalang, dia tidak bisa mendengarmu berteriak seperti itu. Dan si Mu Jiang di kejauhan tidak lupa mengejeknya. Meskipun pesona itu terjepit dan berubah bentuk oleh kekuatan keduanya, itu hampir setipis sayap jangkrik, tetapi selama tidak rusak, suara dunia luar tidak dapat ditransmisikan ke dalam. Dan mendengar kata-kata Sing Wu Jiang, semua orang kuat yang hadir sangat ketakutan hingga mereka terbang keluar lagi. Karena penghalang langit telah benar-benar berubah bentuk saat ini, jika ditembus lagi, kekuatan penghalang akan menjadi tidak seimbang, dan ada bahaya meledak. Hancur berkeping-keping. Adapun Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api, tangannya terangkat, tapi dia tidak berani menyodoknya. Jika penghalang benar-benar meledak, mereka tidak hanya akan selesai, tetapi juga Long Chen dan Huo Qian Wu dipenghalang. Di bom, Long Chen dan Huo Qian Wu dalam pesona melakukan pukulan sembrono. Keduanya menyemburkan darah dan nafas mereka turun dengan cepat. Long Chen bahkan tidak bisa mempertahankan darah naga dan kembali normal. Dan roda takdir di depan Huo Qian Wu gelombang berderak, dan sepertinya terancam meledak kapan saja. Tangannya disegel, dan roda takdir berubah dari padat menjadi kosong, dan bergantung padanya lagi. Di belakang, Aku kehabisan kekuatan, aku mengatakan bahwa yang memenangkan kemenangan terakhir tetaplah aku. Huo Qian Wu menyeka darah di sudut mulutnya, mengulurkan tangannya, dan cambuk tulang Yanlong kembali ke tangannya lagi, menatap Long Chen dengan dingin, pergi selangkah demi selangkah. Apakah kamu masih ingin bertarung saat ini? Seseorang berseru, keduanya terlalu kokoh. Menghadapi Huo Qian Wu yang mendekat, Long Chen dengan malas membawa lunas bulan jahat di pundaknya dan berkata dengan ringan. Piringmu itu sangat keras sehingga tidak terpotong, tapi kurasa satu potong lagi dan pasti akan selesai. Saya ingin tahu, jika saya memotong piring ini, apakah Anda tidak dapat menjadi putra langit di masa depan? Petik 2 Sebenarnya bukan hanya Long Chen yang penasaran, tapi semua orang yang hadir juga penasaran. Karena Destiny Roulette, orang-orang yang hadir, kecuali beberapa orang di kuil api, adalah orang pertama yang melihat mereka. Mereka juga penasaran, apa yang terjadi ketika roda Roulette dipotong. Aku juga penasaran, tapi itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan itu. Huo Qian Wu mencibir, dan tiba-tiba mempercepat langkahnya. Meskipun aku tidak punya banyak energi lagi, Yan Long Bonwip dan Qian Feng Yuiku masih memiliki energi untuk membunuhmu. Cukup, Om. Cambuk lunas api di tangan Huo Qian Wu bergetar, suara raungan naga berlanjut, nyala api melesat ke langit, dan cambuk lunas api itu seperti tombak, menghantam Long Chen. Pop. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah tangan besar yang ditutupi bintang dengan kuat menggenggam cambuk tulang naga api. Bab 4888 banding 3 rambut. Apa? Dia masih memiliki kekuatan. Mereka semua monster. Orang-orang ngeri. Keduanya telah melalui pertempuran yang menghancurkan dunia. Dengan tingkat kekuatan destruktif ini, apalagi murid dari Divine Venerable Realm, bahkan pembangkit tenaga Saint Surgawi mungkin telah kehilangan kekuatan setelah pertempuran ini. Di ujung anak panah yang kuat, saya berani untuk berani. Anda pikir saya takut? Itu benar-benar naif. Sarkas memuncul di sudut mulut Long Chen. Sebenarnya, Huo Qianwu tidak memiliki kekuatan, tapi dia tidak mau mengaku kalah seperti ini. Kekuatannya semua pura-pura. Tujuan dari tembakannya bukan untuk membunuh Long Chen, tetapi untuk menakut-nakuti Long Chen. Selama Long Chen lolos, dia akan menjadi orang yang menang. Dia bertaruh, dan dia bertaruh bahwa Long Chen tidak akan berani terus bertarung dengannya. Sayangnya, berapa banyak kekuatan yang tersisa, Long Chen tahu lebih baik dari dirinya sendiri, dan bahkan Long Chen tidak harus memanggil bintang untuk bertarung, dan hanya menggunakan sebagian dari kekuatan bintang untuk merebut Yanlong Bonwip. Panggilan Long Chen meraih cambuk lunas api dan membanting kembali, dan bulan jahat lunas membanting. Langkah Long Chen juga telah digunakan sebelumnya. Teknik yang sama, gerakan yang sama, dan bahkan sudut serangannya tidak berubah sama sekali, tetapi titik pendaratannya bukan lagi bahunya, melainkan lehernya. Ketika Huo Qianwu bereaksi, pisau Long Chen datang di depannya, dan Huo Qianwu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen memiliki lebih banyak kekuatan tersisa darinya. Saat ini, sudah terlambat untuk menghindari, jika Anda membiarkannya pergi, dia tidak bisa melakukannya. Dia menggertakkan giginya dengan keras, dan dia bahkan memblokir pisau panjang Long Chen dengan lengannya. Dia berencana menggunakan pertahanan Qian Feng Yuyi untuk melawan pisaunya. Ledakan. Klik. Qian Feng Yuyi tidak terluka, tetapi salah satu lengan Huo Qianwu patah oleh bulan jahat lunas, dan bulan jahat lunas Long Chen tidak dapat menahannya dan terbang keluar. Ternyata Long Chen menggunakan metode pembakaran darah untuk mendesak Cilong bertarung, dan tubuh fisik telah mencapai batasnya. Meskipun ia masih memiliki kekuatan bintang, tubuh fisiknya tidak dapat menahannya. Panggilan. Huo Qianwu menahan rasa sakit yang parah, dan seluruh kekuatan tubuhnya terkonsentrasi pada cambuk tulang Yanlong. Cambuk tulang bergetar dan lepas dari tangan Long Chen, dan orang itu dengan cepat mundur. Kakak Long Chen, ambil rambutnya, pada saat ini, Huo Linger berteriak. Panggilan. Pada saat Huo Qianwu menoleh dan melarikan diri, rambutnya yang panjang berterbangan, dan Long Chen bahkan hampir tidak memikirkannya, menjambak rambut Huo Qianwu. Tidak, aku ingin bulu Qian Feng Yuyi. Huo Linger mengingatkan lagi. Om. Pada saat ini, bulu Qian Feng Huo Qianwu bersinar, dan Long Chen tiba-tiba merasa bahwa rambut Huo Qianwu panas dan licin seperti kawat besi panas membara. Begitu Long Chen mengertakkan gigi, di sisi lain, kekuatan bintang-bintang mengalir, meraih punggung Huo Qianwu, dan merobeknya dengan keras. Mencemohkan. Pada mantel bulu yang indah itu, tiga bulu phoenix dicabut paksa oleh Long Chen, dan Huo Qianwu, yang kehilangan tiga bulu phoenix, sangat marah, tetapi saat ini, dia tidak lagi berani melawan Long Chen, menginjak batal, kabur dengan cepat. Deru Huo Qianwu bergema di antara langit dan bumi. Sialan, Tunggu aku, aku akan mencabik-cabikmu cepat atau lambat. Tunggu, bulumu. Long Chen mengangkat bulu di tangannya dan berteriak keras, tapi Huo Qianwu sudah menghilang. Om. Tiba-tiba, tiga bulu di tangan Long Chen, yang tampaknya hanya berukuran sekitar tiga inci, naik menjadi sekitar tiga kaki dalam sekejap. Di setiap bulu, ada rune api, menyala dengan cepat, berputar terus-menerus, dan bahkan mencoba melepaskan diri dari naga Dewa Debu. Orang baik, ternyata itu benar-benar tiga bulu purba. Long Chen hanya bisa melihat penampilan sebenarnya dari tiga bulu saat ini. Setiap bulu memancarkan kekuatan ilahi yang kuat. Namun, mereka tampaknya terikat oleh semacam energi aneh, yang mencegah mereka meledak dengan sekuat tenaga. Ketiga bulu ini, dengan kekuatan Long Chen saat ini, tidak dapat menangkapnya sama sekali. Kakak Long Chen, cepat lempar mereka dan biarkan aku menaklukkan mereka. Huo Lingyer berseru dengan penuh semangat. Panggilan. Long Chen tidak dapat melakukannya tanpa melemparkannya. Saat ini, tangannya telah kehilangan kekuatannya. Jika mereka tidak menyimpannya, mereka akan terbang menjauh. Setelah Long Chen mengirim tiga bulu Phoenix ke ruang yang kacau, dia menoleh untuk melihat ke luar pesona. Dia membuat gerakan kemenangan di Sing Wujang, lalu melihat orang-orang di kuil api, merentangkan tangannya, ekspresi itu seolah-olah untuk memberitahu mereka, apa anak takdir, tapi itu saja. Long Chen menyelesaikan gerakan arogannya, berbalik, dan berjalan ke kedalaman Gunung Tianmu. Ketika pemandangan di belakangnya terhalang oleh pegunungan, Long Chen tiba-tiba merasa lelah dan berbalik sebentar, dan buru-buru mengeluarkan ramuan. Istirahat. Sial, bagaimana mungkin putra takdir begitu mesum? Long Chen tidak bisa menahan kutukan sambil menyembuhkan. Ini masih putra takdir yang belum terbangun. Ketika mereka terbangun sepenuhnya, itu akan menjadi teror yang sesungguhnya. Qian Kun Ding menanggapi, Senior, kamu seharusnya tidak menghentikanku sejak awal. Jika saya meledak dengan seluruh kekuatan saya dan tidak memiliki reservasi, dia tidak akan pernah bisa pergi hidup-hidup. Long Chen mengeluh. Sebenarnya, setelah Long Chen membunuh Huo Qian Wu, dia ingin membunuhnya dengan segala cara, tetapi Qian Kun Ding menyuruhnya untuk tidak melakukan itu, dan biarkan dia menggunakan kekuatan darah naga untuk melawan musuh. Wanita itu melarikan diri, dan dia tidak mau. Awalnya aku berencana untuk mengambil semua cambuk tulang Yan Long, pakaian bulu Qian Feng, dan nyawanya. Long Chen merasa sedikit marah ketika dia berpikir bahwa dia tidak mendapatkan satu pun dari mereka, dan hanya memiliki tiga halai rambut. Tidak ada gunanya, kamu tidak bisa membunuhnya, kata Qian Kun Ding. Saya tidak percaya. Long Chen menggelengkan kepalanya, jelas kekuatannya lebih kuat darinya gelombang memiliki lebih banyak pengalaman daripada dia, dan IQ-nya tidak pada level yang sama, mengapa dia tidak bisa membunuhnya. Dia bukan orang bodoh, tidak bisakah dia lari bahkan jika dia dipukuli. Jika dia ingin lari, Anda tidak bisa menghentikannya. Jangan bicara tentang nasib roulette, dan bantu dia melawan tiga bencana. Anda membuatnya cemas, dia meniup cambuk tulang naga apinya, atau Qian Feng Yu Yi, Anda akan terluka parah jika Anda tidak mati. Kata Qian Kun Ding. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membuat prajurit suci surgawi menghancurkan dirinya sendiri? Long Chen terkejut. Para murid dari Divine Venerable Realm tidak memiliki kekuatan seperti itu, tetapi Anda harus tahu bahwa dia adalah putra takdir, dan kedua senjatanya juga telah disempurnakan menjadi senjata ilahi takdirnya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Alasan mengapa dia melarikan diri sekarang adalah karena kekuatannya yang tersisa tidak cukup untuk meledakan persenjataan roh kudus, jika tidak, dengan emosinya, dia pasti akan menggunakan persenjataan roh kudus surgawi sebagai ganti nyawamu. Langit dan bumi. Mendengar ini, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Jika persenjataan suci surgawi meledak, itu mungkin benar-benar membunuhnya, terutama ketika dia meraih cambuk tulang naga api. Saat itu, meski kamu tidak mati, kamu masih akan terluka parah. Anda mungkin orang yang melarikan diri. Yang terpenting adalah, jika dia menjadi gila dan membuat Kian Feng Yuyi meledak, bagaimana Anda bisa menolaknya? Pada saat itu, meskipun saya membuat tembakan dan memblokirnya untuk Anda, tetapi kedua senjata ajaib itu hilang, keuntungan apa yang akan Anda dapatkan? Kian Kunding bertanya secara retoris. Bayangkan jaringan Cina. Long Chen mengangguk, mengetahui bahwa dia salah, dia dengan cepat meminta maaf dan tersanjung, kamu masih bijaksana, senior, aku harus belajar lebih banyak darimu. Ledakan. Pada saat ini, ada suara keras di ruang yang kacau, dan Long Chen terkejut dan bergegas untuk memeriksanya. Chapter 4889, Strategi Huo Linger Ledakan. Di ruang yang kacau, Huo Linger memegang bulu Phoenix Kuno dan melakukan semacam pencerahan. Di atas bulu Phoenix Kuno, nyala api naik, dan Phoenix Kuno terbang samar-samar, dan luasnya orang bijak surgawi tidak terlihat. Berhenti gemetar. Huo Linger, apa yang kamu lakukan? Long Chen berkata dengan heran. Saudara Long Chen, saya mencerahkannya dan berkomunikasi dengannya dengan api matahari. Sekarang telah saya kuasai, dan sekarang saya perlu memberikan beberapa manfaat. Hanya dengan cara ini ia dapat mematuhi saya dengan sepenuh hati. Huo Linger menjelaskan. Kamu semakin pintar sekarang, dan kamu benar-benar tahu bagaimana menggunakan anugerah dan kekuatan. Long Chen tersenyum dan menyentuh kepala Huo Linger, tapi sentuhan ini ledakan. Hantu Phoenix Kuno di atas bulu asli Phoenix Kuno benar-benar memuntahkan api dan menembak ke arah Long Chen. Berengsek. Huo Linger sangat marah, membuka tangan kecilnya, dan mengambil nyala api langsung ke tangannya, tanpa menyakiti Long Chen sedikitpun. Itu saudaraku. Jika kamu berani bersikap kasar kepada saudaraku, aku akan langsung menghancurkanmu. Huo Linger memarahi Gu Feng Zanyu. Mendengar omelan Huo Linger, hantu Phoenix Kuno di atas bulu menjadi tenang, tetapi melihatnya, sepertinya masih tidak ramah. Saya tidak tahu apakah itu karena Long Chen mencabutnya dari pakaian Qian Feng Yu sebelumnya, jadi dia menuliskan dendamnya. Itu mulai dengan panik menyerap api di pohon kembang sepatu kuno untuk memperkuat dirinya. Auranya menjadi semakin kuat, dan cahaya pada bulu dewa juga mulai mekar. Aura itu seperti kebangkitan burung Phoenix Kuno. Ternyata master dari bulu Phoenix Kuno ini sudah mati, namun keinginan mereka melekat pada bulu asli ini. Meskipun mereka juga akan diberi makan di Qian Feng Yu Yi, tidak peduli seberapa kuat kuil api itu, tidak mungkin memberi mereka makan. Energi yang diumpankan setiap kali melewati ribuan mulut, dan tidak banyak yang tersisa sama sekali. Paling-paling, energi hanya dapat mempertahankan keilahian mereka. Adapun penguatan, itu tidak perlu dipikirkan, Huo Tian Wu tidak bisa mendukung mereka sama sekali. Tetapi ketika kita sampai di sini, itu berbeda. Tiga ribu pohon kembang sepatu kuno seperti lautan api matahari, dan bulu Phoenix Kuno ini tidak dapat disedot bahkan jika mati. Mengapa kamu tidak menyerahkan dua bulu dewa lainnya? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Huo Lingar tersenyum dan berkata, kedua orang ini terlalu sombong dan tidak akan menyerah padaku, tapi orang ini sangat masuk akal, dan aku akan melatihnya untuk menjadi bulu apiku. Kembali dan gunakan untuk menaklukkan dua bulu dewa lainnya, yang akan jauh lebih sederhana. Setelah tiga bulu ilahi sepenuhnya dipatuhi oleh saya, Saudara Long Chen, Anda akan melepaskannya. Petik 2. Melepaskan. Long Chen tidak bisa mempercayai telinganya. Hihi, biarkan mereka pergi, aku akan membuat mereka menyamar sebagai melarikan diri, dan setelah mereka memasuki Qian Feng Yu Yi, gunakan tiga dari mereka untuk melawan 997 burung Phoenix Kuno yang tersisa. Bulu asli. Huo lingar terkikik, sedikit kelicikan muncul di matanya yang besar. Haha, kamu benar-benar hantu kecil yang pintar, kamu semakin pintar dan pintar, tetapi kamu tidak takut mereka akan melarikan diri dan tidak pernah kembali. Long Chen tertawa. Jangan takut, nyatanya mereka sangat menyedihkan. Mereka mengikuti Huo Qian Wu. Mereka bahkan tidak bisa makan perut mereka. Mereka tidak bisa mengerahkan kekuatan mereka sama sekali. Kami memiliki apa yang mereka butuhkan di sini, bagaimana mereka bisa menolak. Namun, kebanggaan atas kehendak klan Gu Feng tidak akan membiarkan mereka menyerah begitu saja. Tapi saya percaya bahwa dalam menghadapi godaan mutlak, mereka pasti akan membuat pilihan yang paling bijak. Hei hei, tidak hanya Qian Feng Yu Yi yang akan membuat pilihan yang jelas, saya percaya bahwa cambuk tulang naga api juga akan melakukannya. Huo lingar tersenyum seperti rubah kecil yang cantik, Long Chen tidak dapat membayangkan bahwa lelaki kecil ini sangat bijaksana sekarang. Namun, Long Chen selalu merasa bahwa Huo lingar agak berisiko melakukan ini. Huo Qian Wu memiliki kendali mutlak atas Qian Feng Yu Yi. Namun, Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia selalu memperlakukan Huo lingar dan Lei lingar sebagai saudara perempuannya sendiri. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Meskipun tiga bulu asli-asli Phoenix kuno itu berharga, tapi Long Chen tidak mengambil hati. Long Chen mulai berkonsentrasi pada penyembuhan. Harus dikatakan bahwa dia memanggil tubuh pertempuran Cilong dengan cara membakar darah. Kekuatan tempurnya luar biasa, tetapi beban pada tubuh juga sangat besar. Long Chen membutuhkan waktu tiga hari untuk memulihkan tubuhnya sepenuhnya, tetapi Long Chen percaya bahwa Huo Qian Wu tidak jauh lebih baik darinya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan takdir, kecepatan pemulihannya mungkin tidak lebih cepat darinya. Alasan mengapa cedera Long Chen sangat lambat pulih adalah karena kekuatan takdir di tubuhnya terus-menerus menghancurkan fungsi tubuhnya dan mencegah kekuatan ruang kacau memulihkan tubuhnya. Demikian pula, kekuatan darah naga Long Chen juga disertai dengan hukum kegilaan, dan Huo Qian Wu juga perlu membersihkan kekuatan darah naga sebelum penyembuhan. Dalam pertempuran ini, Long Chen melihat kekuatan Destiny Powerhouse dan menyadari bahwa lawan aslinya telah muncul. Long Chen percaya bahwa Huo Qian Wu pasti memiliki kartu hol, tetapi, seperti Long Chen, bahkan jika dia memiliki tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, tidak ada gunanya tanpa tubuh yang kuat untuk membawanya. Jika Huo Qian Wu memiliki pengalaman bertarung yang sama, maka Long Chen akan benar-benar dalam pertarungan yang sulit, yang juga merupakan peringatan bagi Long Chen. Ketika tubuh Long Chen pulih, Huo Lingar telah sepenuhnya menyempurnakan tiga bulu Phoenix dan menyuntikannya dengan jejak jiwanya. Namun, jejak jiwa ini bukanlah jejak budak, melainkan semacam jejak yang mirip dengan kontrak. Huo Lingar bukanlah ras manusia. Jejak ini hampir tidak terdeteksi oleh orang lain. Long Chen melepaskan tiga bulu Phoenix, mereka segera merobek kekosongan dan meraung. Melihat tiga bulu Phoenix yang menyamar sebagai sangat lemah, Long Chen tahu bahwa ketiga bulu Phoenix ini telah dihancurkan sepenuhnya oleh roh api saya tergoda. Saya hanya tidak tahu, apakah mereka bertiga berhasil melawan Qian Feng Yui. Ini hanya akan diketahui saat saya melihat Huo Qian Wu lain kali. Meninggalkan tiga bulu Phoenix itu, Long Chen mengeluarkan gambar dengan peta yang sangat coretan di atasnya, yang diberikan kepadanya oleh Mon Yan, dan menandai sebuah tempat di atasnya. Menurut Mon Yan, pasti ada rahasia besar. Saya tidak tahu bagaimana keadaan anak ini sekarang. Saya harus bekerja lebih keras. Saat itu, dia akan mendapatkan banyak dan saya akan dengan tangan kosong. Orang ini pasti akan menertawakanku. Long Chen mengidentifikasi arah, menyingkirkan cetak biru, memanggil sayap guntur, dan berlari pergi sebagai sambaran petir. Kecepatan Long Chen sangat cepat, dan dia tidak melakukan apapun untuk bersembunyi. Ketika Long Chen terbang selama setengah jam, dia memperhatikan fluktuasi pembangkit tenaga listrik. Dia baru saja memperhatikan fluktuasi beberapa orang, dan ada suara menderu di depannya, diikuti oleh aura iblis yang luas. Ternyata sekelompok orang menemukan tempat ini berdasarkan peta harta karun rahasia. Karena ada monster yang ditempatkan di sini, mereka berencana untuk mendekat secara diam-diam dan mencari harta karun tanpa mengganggu monster tersebut. Begitu Long Chen muncul, dia segera memberitahu monster-monster itu. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri kemana-mana. Anda harus tahu bahwa setelah penyelidikan mereka, ada monster suci semulangit di sini gelombang. Jika diganggu, mereka harus mati. Ternyata itu dia, sial, bagaimana dia bisa ada di sini? Seseorang berteriak dan mengenali identitas Long Chen. Mereka adalah orang beruntung pertama yang masuk. Mereka setengah mati karena api. Mereka baru saja pulih dari luka-luka mereka dan hendak berburu harta karun. Mereka bertemu pria ini lagi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Nasib buruk. Ledakan. Namun, saat mereka melarikan diri, terdengar ledakan keras, dan pisau hitam besar jatuh ke langit, membelah seluruh gunung menjadi dua, sosok Long Chen melesat melewati, dan monster suci langit semu yang meraung sebelumnya, terdiam. Sejenak. Mungkinkah? Orang-orang ini berlari kembali dan menemukan bahwa seluruh gunung telah terbelah dua, darah ada di mana-mana, dan monster suci surga telah menghilang. Ini. Orang-orang ini tidak percaya apa yang mereka lihat. Faktanya, mereka tidak menyaksikan pertarungan sengit antara Long Chen dan Huo Qian Wu. Jika tidak, mereka tidak akan terlalu terkejut. Kecepatan Long Chen tidak berkurang, dan dia terus berpacu, sementara di ruangnya yang kacau, sebuah tubuh besar tergeletak dengan tenang di tanah hitam dan perlahan-lahan ditelan oleh tanah hitam. Penjaga titik ada di sini. Long Chen berpacu sepanjang jalan. Selama ada monster yang menghalangi jalan, dia akan membunuhnya dengan satu pukulan. Tetapi ketika dia bertemu dengan monster level suci, dia akan memutar. Bukannya dia takut, tapi Long Chen harus bergegas. Setelah beberapa hari berpacu, medan di depan menjadi semakin datar, dan semua gunung, sungai, dan pepohonan menghilang, digantikan oleh rumputan yang tak berujung. Tiba. Long Chen memandangi rumput, dan untuk beberapa alasan, sarafnya menegang. Tampaknya tempat ini tidak mudah. Bab 4890, Tikus Hantu. Rumputan hijau tidak ada habisnya dan membentang sampai ke langit. Ini seharusnya menjadi pemandangan yang indah dan damai, tetapi warna rumputan begitu hijau sehingga membuat orang panik. Rumputannya hanya setinggi sekitar 3 inci, rapi dan rapi, tidak lebih tinggi 1 titik, tidak lebih rendah 1 mm. Di atas dedaunan hijau juga terdapat kilatan lampu neon. Itu harus menjadi pemandangan yang penuh dengan kehidupan, tetapi itu memberi orang perasaan menyeramkan. Tidak benar. Long Chen melihat rumput ini dan langsung merasakan bahayanya. Rumput ini terlalu aneh. Di rumputan yang tak berujung, tidak ada satupun rumput liar, tidak ada pohon, bahkan tidak ada batu. Long Chen mengulurkan tangannya untuk mengambil sebatang rumput, dan pada saat jarinya menyentuh bilah rumput, bilah rumput itu justru melahirkan duri tajam yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, menusuk jari Long Chen, dan jari Long Chen tiba-tiba menyebar. Merasa mati rasa. Aplikasi Xiao Shooting. Luar biasa. Long Chen sedikit terkejut. Paku tidak menembus jari-jarinya. Meskipun Long Chen tidak dalam kondisi bertarung, kekuatan tubuhnya masih sangat kuat, dan senjata biasa tidak dapat ditembus. Meskipun duri gagal menembus pertahanan, fluoresensi pada duri membuat jari-jari Long Chen terasa sedikit mati rasa, yang berarti rumput ini sangat beracun. Di permukaan kulit, orang bisa merasakan kulit kesemutan. Jika ditusuk ke dalam daging, sungguh luar biasa. Terlebih lagi, seluruh padang rumput dipenuhi dengan monster beracun semacam ini, yang sedikit menakutkan. Rumput ini mengandung kekuatan korosi, dan juga memiliki energi iblis mayat. Akarnya masuk jauh ke dalam tanah. Sepertinya pasti ada sesuatu yang aneh di tanah. Orang ini, Monian, luar biasa. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Monian belum pernah ke sini sebelumnya. Tempat yang dia kunjungi sangat jauh dari sini, tapi dia bisa merasakan pasti ada sesuatu yang luar biasa di sini. Jika dia tidak ingin langsung ke tujuan, dia pasti akan datang ke sini untuk melihatnya, dan sekarang tugas ini diserahkan kepada Long Chen. Long Chen melempar rumput di tangannya dan berjalan perlahan ke kedalaman padang rumput. Semakin jauh dia berjalan, semakin tebal rumputan aneh di depannya. Setelah berjalan selama satu jam, rumput datang setinggi tiga inci. Tingginya sudah setinggi satu kaki atau lebih, dan daunnya setajam pisau. Meskipun Long Chen berjalan di udara, dia tidak berani berjalan terlalu cepat. Dia harus memperhatikan perubahan di sekitarnya setiap saat. Hantu itu tahu keberadaan menakutkan seperti apa yang tersembunyi di kedalaman. Monian telah kehilangan sebagian besar hidupnya di sini. Jika itu dia, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri karena Monian terluka parah. Ini dia, serahkan hidupmu. Long Chen berjalan lebih dari setengah jam, dan langit berangsur-angsur meredup. Saat ini, dia seperti perahu yang kesepian di laut. Dia terlihat sangat kecil dan sepertinya akan ditelan kapan saja. Semakin jauh Anda pergi, semakin gelap jadinya. Saat ini, rumputan aneh tanpa nama sudah setinggi tiga kaki, dan sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di rumputan aneh itu, siap untuk bergerak. Jika itu orang lain, dia mungkin ketakutan dan berbalik dan melarikan diri, tetapi Long Chen tidak peduli. Perhatiannya selalu berada di kedalaman padang rumput. Mencemohkan. Sambil berjalan, tiba-tiba tanpa peringatan, kilat hitam melesat menuju Long Chen. Itu adalah monster seukuran kepalan tangan, hitam legam dengan sepasang sayap yang sangat kecil di punggungnya. Begitu muncul, ia bergegas ke depan Long Chen. Long Chen ingin menjangkau dan meraihnya, tetapi tiba-tiba dia bergerak, dan ada pedang tajam di tangannya, menghalangi jalan tikus aneh itu. Kegentingan. Ketika gigi tajam tikus aneh itu menggigit pedang tajam itu, tiba-tiba percikan api berhamburan, dan tubuh pedang yang keras itu digigit oleh dua lubang kecil. Begitu dua lubang kecil muncul, cahaya ilahi di seluruh pedang dengan cepat meredup, dan Long Chen tercengang. Ini adalah prajurit suci yang abadi, dan digigit tikus. Roh dihancurkan. Long Chen memandangi tikus aneh itu dengan hati-hati, dan tiba-tiba dia mendapat inspirasi dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ini tikus hantu. Panggilan. Dan pada saat ini, setelah tikus hantu menggigit pedang panjang, dia tiba-tiba kehilangan momentum ganas sebelumnya, menoleh dan melarikan diri. Ingin pergi. Long Chen melambaikan tangannya yang besar, ruangnya terdistorsi, dan tikus hantu itu terpental kembali dan ditangkap oleh tangan besar Long Chen. Nyaring. Tikus hantu itu menjerit, menggigit dan meronta dengan panik, tetapi lehernya ditangkap oleh Long Chen, dan dia tidak bisa menggigit Long Chen sama sekali. Aku beruntung, bahkan hantu tikus telah tersentuh olehku. Long Chen memandangi hantu tikus di tangannya, rambutnya gelap, dan ada pola aneh di bawah perutnya, seperti wajah setan, dia tidak bisa tidak terkejut dan senang, dia sudah bisa yakin bahwa ini hal adalah harta yang besar. Tikus hantu adalah binatang yang sangat langka. Giginya sangat beracun. Sayap di punggungnya tidak digunakan untuk terbang, melainkan untuk menyimpan racun. Emas lebih berharga. Namun, dibandingkan dengan esensi darahnya, racun ini seperti sampah. Esensi darah tikus hantu adalah sejenis darah yang sangat yin dan lembut, dan dapat diekstrak dari air surga. Air Tianjin ini sebenarnya adalah sejenis air dewa di era kekacauan, tetapi dunia sudah lama menghilang. Itu hanya ada di era kekacauan. Setelah era kekacauan, air Tianjin hanya dapat diekstraksi dan disintesis. Dan darah tikus hantu dapat mengekstraksi air Tianjin. Gelombang air Tianjin ini diperlukan untuk menyempurnakan ramuan yang pamungkas, atau senjata dewa yang pamungkas. Yang disebut yin tunggal tidak tumbuh, dan yang tunggal tidak tumbuh. Tidak peduli apakah itu yin atau yang, itu tidak bisa sepenuhnya murni. Oleh karena itu, anoda menghasilkan yin dan katoda menghasilkan yang. Ini adalah hukum surga yang tak terhindarkan. Meskipun Longchen telah menyempurnakan ramuan yang pamungkas, itu hanya terbatas pada ramuan suci. Di atas pil suci, Longchen tidak dapat memperbaikinya, karena dia tidak dapat menemukan kekuatan yin untuk menyeimbangkan energi di dalam pil. Ini juga masalah yang paling menyusahkan bagi Qian Kun Ding dan Longchen. Sulit bagi wanita pintar untuk memasak tanpa nasi. Setinggi apapun keahlian memasak Anda, percuma memasak tanpa nasi. Jadi ketika dia melihat tikus hantu, Longchen sangat bersemangat hingga jantungnya berdebar kencang. Luar biasa, kamu benar-benar ditransfer. Kali ini, bahkan kuali Qian Kun tidak tenang dan mau tidak mau berkata, He he, ini malam tahun baru, siapa yang tidak makan pangsit? Longchen tersenyum, tikus hantu itu meronta dan berteriak, Longchen mengabaikannya dan membiarkannya terus menelepon. Hanya saja hal kecil ini sangat energi. Setelah berjuang beberapa kali, dia tidak bisa menyingkirkannya, dan tiba-tiba tubuhnya mengejang. Mencemohkan. Longchen mengeluarkan pisau kecil dan memotong tubuh tikus hantu, dan tiba-tiba cairan bening mengalir keluar. Longchen telah mengeluarkan cangkir batu giok dan menangkap cairan transparan, yang merupakan inti dari tikus hantu. Darah. Cici. Longchen baru saja menyelesaikan pekerjaannya, ketika rumputan di sekitarnya tiba-tiba bergerak, diikuti oleh sambaran petir hitam. selamat menikmati. selamat menikmati.